Sebuah video seorang pria diduga di jebak bengkel kena getok harga viral di media sosial Dalam kejadian tersebut, sang pria kakek tak terima karena merasa di jebak Pasalnya untuk membetulkan kopling motornya, ia harus membayar 1,5 juta rupiah Video kejadian pria diduga di jebak bengkel kena getok harga tersebut Dibagikan akun TikTok at akun info64 Dan viral dibagikan ulang akun Instagram at nomometsos pada Rabu 21 Agustus 2024 Dalam video tersebut, memperlihatkan seorang pria berseteru dengan seorang wanita yang merupakan kasir bengkel Terlihat pria tersebut tak terima karena pihak bengkel asal pasang tanpa memberitahu terlebih dahulu Pria tersebut tak terima karena asal pasang tersebut dirinya tiba-tiba ditagih pembayaran 1,5 juta rupiah Lantas wanita tersebut berdali bahwa pria itu sebelumnya sudah setuju Namun pria tersebut mengungkap bahwa pihak bengkel tak berbicara terlebih dahulu kepadanya Ia menyebut pihak bengkel mengganti kopling tanpa sepengetahuan dirinya Sementara itu, kasir bengkel itu pun berdali bahwa pihaknya memang awalnya tak memberitahu Kasir itu mengaku agar customer menunggu terlebih dahulu Mendengar alasan kasir bengkel itu, korban tampak masih kesal Namun kasir bengkel itu kembali berdali dan mengaku ia sudah memperingatkan dari awal Korban pun menyelah bahwa pihak bengkel tak berbicara apapun kepadanya terlebih dahulu Namun wanita kasir bengkel tersebut tetap bersikeras Korban tak terima karena pihak bengkel asal pasang dan tak mengkonfirmasi harga kepadanya Kini kejadian yang dialami pria tersebut viral dan menyita perhatian warganet Tak sedikit warganet menyoroti aksi pemilik bengkel tersebut yang diduga getok harga Didi nilai melakukan kelicikan dalam bisnis Beberapa warganet bahkan mengukap lokasi bengkel tersebut berada di Jakarta Selatan Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bacar Bahas Kimpos Agar Sompotipos tidak ketinggalan info pendari dari kita Sampai jumpa Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia